Ojo Loyo, saat narkoba Poles Kampar Riau berhasil menangkap seorang pengedar sabu di pondok kolam ikan. Saat sedang ditangkap, ternyata pelaku sedang berada di bawah pengaruh sabu-sabu. Wah lumayan nih, kita dapet tambahan pakan lele guys. Ini dia aksinya. Berawal dari laporan masyarakat yang mencurigai aktivitas sebuah kolam ikan yang berada di tengah perkebunan kelapa sawit, kerap melihat banyak muda-mudik luar masuk dari lokasi tersebut. Perasa resah dan curiga warga pun melapor ke Poles Kampar Riau. Menanggapi informasi tersebut, AKP Daren Maisa, Kasot Naroba Poles Kampar memimpin apel persiapan untuk menangkap para pelaku penyalahgunaan narkotiga yang meresahkan warga sekitar tersebut. Perempuan nanti akan membantu melakukan perkebunan dan kira-kira yang bisa langsung diselesaikan kita laksanakan segera. Untuk tenis seperti biasa, kemudian tetap sesuai dengan SOP untuk penggunaan senjata api apabila diperlukan. Nanti instruksinya ada di saya. Timo Joloyo pun bergerak ke lokasi sebuah pondok kolam ikan yang berada di tengah perkebunan kelapa sawit. Polisi yang ketahui tempat persembunyian para pelaku, tetapi tidak mengundang melakukan penggerbekan. JARAP! 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 Tidur! JARAP! Lurus! Lurus! Tidak! Tidak! Saat dilakukan penggeledahan, polisi mendapat diadanya empat orang berada di dalam pondok kolam ikan. Saat digeledah di dalam kamar, seorang pelaku ternihat dalam pengaruh sabu-sabu. Tidak! Nah, plastiknya. Hei, awas palong itu. Itu ada cepatnya di bawah itu. Pelaku pun tak berkutik saat polisi mengamankan barang bukti. Sementara itu ketiga pelaku yang merupakan pekerja panen kolam ikan, dimintai keterangan, dan membenarkan bahwa pelaku bernama Muhammad Adnan, 30 tahun, kerap menggunakan pondok tempatnya bekerja sebagai lokasi menggunakan sabu. Sementara itu guna pemeriksaan lebih lanjut ketika pekerja kolam ikan ini turut diamankan petugas ke Polres Kampang untuk dimintai keterangan. Di hadapan ketua RT setempat, polisi menunjukkan barang bukti narkotiga yang dimiliki pelaku Adnan. Selanjutnya tim Ojo Loyo melakukan pengembangan ke rumah tersangka yang tidak jauh dari pondok kalam ikan tempat pelaku bekerja. Dari dalam rumah, polisi kembali mendapati satu paket sabu seberat 19,63 gram yang disimpan di dalam sebuah amplop. Hasil interogasi terhadap pelaku, barang terlarang tersebut diperoleh dari rekannya yang saat ini masih BPO. Dan pelaku mengakui rekannya tersebut dikendalikan oleh seorang narati di dalam lapas kota Bangkinang Kabupaten Kampang. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Sebuah hal-hal dia Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.